Hahahaha Dalam film ini menceritakan latar belakang Joker yang mana pada awalnya ia adalah manusia biasa Sama seperti kita yang juga memiliki rasa iba dan juga kesedihan dalam hidupnya Namun ia tak pernah mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di lingkungannya Sehingga ia merasa sangat depresi dan berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin Sin pertama dari film ini dibuka dengan Arthur Fleck yang sedang merias wajahnya jadi badut Ia mereka-reka wajah tersenyumnya Ia menarik kedua ujung bibirnya hingga terlihat tersenyum Akan tetapi air matanya mengalir Arthur adalah seorang laki-laki yang punya pekerjaan jadi badut sewaan Di sebuah kantor yang bernama Hahas Suatu hari dia ditugaskan untuk jadi badut Yang tugasnya menarik sambil membawa papan bertuliskan diskon di depan toko yang sudah mau bangkrut Tiba-tiba papan tersebut dicuri oleh sekelompok remaja Arthur pun kemudian mengejar remaja itu hingga sebuah gang sempit Sesampainya di sana Arthur tiba-tiba dipukul menggunakan papan tersebut hingga tersungkur Dan dihajar oleh remaja-remaja tersebut Namun naasnya bosnya bukan membela dia Malah menyalahkan dia karena tidak mengembalikan papan diskon toko tersebut Dijelaskan kalau Gotham saat itu rawan banget dengan tindak kriminal dan pengangguran pun meraja lela Tapi isu-isu ini tidak diangkat ke media Mereka cuma sibuk dengan isu-isu kalangan atas Termasuk Thomas Wine yang waktu itu akan mencalonkan diri jadi wali kota Arthur ini rutin mengunjungi dina sosial untuk berkonsultasi dan mengambil obat atas gangguan kejiwaannya Dia selalu bilang kalau di otaknya cuma ada pikiran-pikiran negatif yang tidak berhenti-berhenti Di perjalanan pulang dari Dinsos itu Arthur naik bus dan duduk di belakang seorang anak kecil Dia kemudian memutuskan untuk membuat wajah-wajah lucu dan membuat anak itu tertawa Tiba-tiba ibu anak tersebut nengok dan ngebentak Arthur untuk tidak mengganggu anaknya Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa sekencang-kencangnya dan tak berhenti hingga terbatuk-batuk Di sini kita dapat penjelasan bahwa Arthur memiliki gangguan syaraf Dimana dia tak bisa berhenti ketawa di saat dia ngerasa panik atau cemas Jadi dia tuh ketawa kencang melengking gitu tapi mukanya gak ada ekspresinya sama sekali Arthur kemudian pulang ke apartemennya Di sana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny yang sudah tua dan sakit Setiap malam mereka punya kebiasaan menonton acara talk show Murray Franklin Murray adalah idolanya Arthur Dari idolanya itu dia jadi kepicu untuk menjadi stand-up komedian juga Saking ofensenya, bahkan Arthur sampai berimajinasi kalau Murray pengen ngangkat dia jadi anaknya Mata Arthur hanya akan berbinar saat dia nonton Murray di film ini Arthur juga punya catatan di sebuah notes kecil yang berisikan semua jokes dia Pikiran negatif dia, teknik untuk bisa bikin orang ketawa, dan lain-lain Arthur juga sering datang ke klub stand-up komedi dan nonton semua perform Kemudian dia akan nulis tips-tips yang perlu diingat untuk bisa bikin orang ketawa Penny, ibunda Arthur, dulunya adalah salah seorang pekerjanya Thomas Wine Selama beberapa tahun terakhir, Penny selalu mengirim surat untuk Thomas Wine Tapi gak pernah mendapatkan satupun balasan Di tempat kerjanya, Arthur dikasih senjata untuk melindungi diri oleh Randall Yang merupakan salah satu rakan kerjanya Arthur sudah berusaha untuk menolak Tapi Randall tetap bersih keras buat kasih senjata itu Dan bilang kalau Arthur bisa bayar senjata itu nanti Arthur juga punya satu teman kerja namanya Gary Kalau gak salah, orangnya pendek yang sama-sama suka dibully sama satu ruangan Ketika pulang, di apartemennya dia satu lift dengan perempuan beranak satu bernama Sophie Mereka cuma saling bertatapan sambil berbicara sedikit Kesekan harinya, Arthur mengikuti Sophie seharian kemanapun perempuan itu pergi Karena merasa tertarik dengan Sophie Arthur dekat dengan Sophie sampai dia berani mengajak perempuan itu Untuk datang ke klub di mana Arthur akan perform stand-up komedi Di stand-up komedi itu tentu aja Arthur panik dan mulai ketawa sendiri gak kekontrol Tapi akhirnya dia bisa juga untuk ngebacain jokers dari buku catatannya Dan yang ketawa cuma Sophie aja Arthur dikasih kerjaan untuk menghibur anak-anak yang lagi sakit di sebuah rumah sakit Saat dia lagi nari-nari sambil menghibur anak-anak Tiba-tiba senjata yang dikasih Randall jatuh ke lantai Ya, dia jadi bawa-bawa senjata itu kemana-mana Berita ini juga sampai ke telinga bosnya Akhirnya Arthur dipecat Ditambah lagi Randall gak ngaku kalau dia yang kasih senjata Dia bilang ke bosnya kalau Arthur yang minta senjata Seakan gak cukup berat ketika Arthur mengunjungi dinas sosial untuk minta obat rutinnya Ternyata pemerintah udah kat dana untuk dinas tersebut Hal ini mengakibatkan si Arthur gak bisa lagi datang ke tempat itu untuk konsultasi Dan ngedapetin obatnya secara gratis Ah, pemerintahan di Gotham saat itu emang cukup kampret Di perjalanan pulang menggunakan kereta Arthur bertemu dengan tiga orang pegawai muda Yang kemudian diketahui adalah karyawannya Thomas Wayne Yang ngegodain perempuan Di dalam gerbong itu cuma ada mereka berlima Jadi perempuan itu ngelirik Arthur untuk minta tolong Karena Arthur langsung ngerasa gak nyaman dan cemas Dia akhirnya mulai ketawa sendiri gak kekontrol Hal ini ngebuat tiga orang itu pindah target ke Arthur Perempuan itu buru-buru kabur pas perhatian tiga orang itu pindah ke Arthur Arthur dipukulin, ditendang Tapi di saat yang sama dia tetap gak bisa kontrol ketawa dia Sampai dia kehabisan nafas Hari itu Arthur lagi-lagi ngebawa senjatanya Dan dia langsung tembak mati tiga orang itu Anehnya setelah menembak bukannya ngerasa khawatir dan tegang Arthur malah ngerasa nemuin jati dirinya Dengan dance sendiri di toilet tanpa dia sembunyi Berita tentang kematian tiga pegawai muda itu jadi heboh Banyak media yang ngeberitain itu tuh penyerangan terhadap kom atas Sejak saat itu terjadi huru-hara semacam demo gitu Yang semua orang pake topeng badut Jadi pembunuhan yang dilakukan sama badut itu Menjadi pemicu masyarakat untuk protes sama pemerintahan yang aneh itu Thomas Wayne juga ngasih pendapatnya mengenai demonstrasi tersebut Tapi dia malah bilang Kalau orang-orang topeng badut itu cuma dari kalangan bawah Di film ini gue ngerasa Kalau Thomas Wayne ini agak-agak nyebelin dan arogan deh Dia ini tipikal politikus tajir yang sangat iritading Di rumah Arthur ngebuka salah satu surat yang dikirimkan oleh Penny ke Thomas Wayne Isinya adalah ternyata Arthur adalah anaknya Thomas Wayne Mengetahui fakta itu akhirnya Arthur berangkat ke rumahnya keluarga Wayne Di sana dia ketemu sama Bruce Wayne yang masih kecil Dan sempat ngasih trik sulap yang bikin Bruce ketawa Arthur akhirnya diusir sama Alfred yang bilang kalau Penny itu delusional Dan Arthur bukanlah anaknya Thomas Ketika sampai apartemen Arthur ngeliat ibunya lagi diangkat pakai tandu dan mau dibawa ambulans Katanya ibunya tiba-tiba kena serangan stroke Yang kemudian diketahui kalau ibunya tuh serangan stroke Karena diinterogasi sama dua orang detektif Yang datang ke apartemennya untuk nanya perihal penembakan tiga orang oleh seorang badut Arthur ketika diinterogasi cuma ngeles sambil ngerokok Di rumah sakit Arthur ditemenin sama Sophie buat ngejagain Penny Di rumah sakit dia tetap nonton talk show-nya Murray Matanya semakin berbinar ketika tahu kalau Murray ternyata muter video dia saat melakukan stand-up komedi kemarin Sayangnya ternyata Murray nampilin video itu cuma untuk mengolok-olok Arthur Dia bilang kalau lawakannya Arthur nggak lucu sama sekali Perasaan Arthur telah hancur sekali lagi Saat terjadi demo ricuh Arthur ngambil kesempatan ini diam-diam untuk menemui Thomas yang lagi nonton Charlie Chaplin Iya demonya depan gedungnya Di dalam dia malah ketawa-ketawa nonton film komedi Di tempat itu terjadi perdebatan yang berujung Arthur ditabok sama Thomas Thomas bilang kalau Penny itu delusional dan sempat perawatan di rumah sakit jiwa Dia selalu berimajinasi jadi kekasihnya Thomas Arthur juga merupakan anak yang Penny adopsi ketika dia masih bekerja dengan keluarga Wayne Ya disini Arthur juga kumat dan nggak bisa kontrol ketawanya Sesedih itu Padahal yang dia katakan ke Thomas cuma How about a hug dad? Malamnya di apartemen Arthur dapat telpon dari Murray's talk show untuk diundang sebagai tamu Katanya permintaan penonton sangat membludak pas video Arthur diputar Arthur pun setuju Masih mencari fakta Arthur pergi ke rumah sakit jiwa Arkham tempat ibunya dulu dirawat untuk lihat rekam medisnya Di sana dia lagi-lagi mendapatkan fakta pahit Ternyata ibunya memang delusional dan dia beneran anak adopsian ibunya Ibunya masuk rumah sakit jiwa karena membiarkan pacarnya memukul Arthur sampai terluka dan cedera kepala berat Mungkin ini yang bikin sarap dia rusak jadi nggak bisa kontrol ketawanya Arthur yang udah hancur berkali-kali dan kali ini juga dia udah nggak minum obat penenangnya sama sekali udah nggak bisa kontrol diri dari sini Dia balik ke rumah sakit untuk menemui ibunya dan ngebunuh ibunya dengan cara neken bantal ke mukanya Pulang ke apartemen, Arthur langsung masuk ke apartemennya Sophie Sophie kaget dan minta Arthur keluar baik-baik dan akan menelpon ibunya Arthur Dari sini kita tahu kalau scene dimana dia deket dengan Sophie hanyalah hayalan Arthur saja Besoknya dia lagi siap-siap dandan untuk datang ke acara Murray Ketika dia sudah mengenakan make up, teman kerjanya dulu Randall sama Gary datang untuk berkunjung semacam ngeliat gitu Mereka membawa satu botol wine untuk diminum bersama Tapi kemudian Randall bilang kalau semua badut di tempat kerja diinterogasi tentang pembunuhan di kereta tersebut Mungkin di sini Arthur ngerasa kecetus lagi untuk marah sama Randall Tanpa basa-basi dia nusuk Randall sampai mati Arthur ngebiarin Gary pergi karena dulu saat di kantor cuma dia satu-satunya orang yang baik sama Arthur Bahkan sebelum pergi Arthur cium kendingnya Gary dulu sebagai ucapan terima kasih Di perjalanan mau ke Toksumuri, Arthur dikejar sama dua detektif yang dulu interogasi dia Arthur lari dan masuk ke dalam kereta yang isinya penuh dengan masa demonstran yang pakai topeng badut Detektif tersebut kesulitan nyari Arthur Akhirnya dia kayak nodongin senjata gitu kemana-mana biar orang-orang pada minggir Gak sengaja ada tembakannya keluar, ngebunuh satu orang demonstran di kereta itu Detektif tersebut langsung dipukulin masa sampai koma Di stasiun TV atau di balik layar, Arthur ketemu sama Murray dan bilang kalau dia pengen diperkenalkan sebagai Joker Karena Murray bilang he is the Joker ketika klip stand-up komedinya Arthur diputar di acaranya Ketika acara sudah mulai, Arthur diminta untuk membacakan salah satu Joker-nya yang ternyata gak lucu Sebenarnya Arthur udah sadar dari kemarin-kemarin kalau dia diundang pasti cuma untuk diejek Jadi pikiran negatif dia udah menjadi-jadi di dalam kepalanya Setelah bacain Joker dengan canggungnya, akhirnya dia ngaku kalau dia yang membunuh tiga orang di dalam kereta itu Arthur bilang media terlalu berpihak sama orang dari kalangan atas Semua orang sibuk memperdebatkan tiga orang itu Lain halnya kalau orang-orang seperti Arthur yang mati Pasti mereka cuma lewat doang, gak ngerasa simpati apa gimana gitu Arthur bilang semua audiens hanya peduli sama korban karena Thomas Wayne juga peduli Sama sekali gak adil Saat semuanya sudah riuh dan mulai ada yang berteriak agar mengeluarkan Arthur dari show Murray mulai berdebat dengan Arthur dan bilang kalau perbuatannya gak salah dan gak lucu Arthur yang ternyata membawa senjata menembak kepala Murray di hadapan kamera Beritanya langsung jadi headline news di mana-mana Gotham semakin nericu sama demonstran yang pakai topeng badut Dia menganggap kalau Arthur adalah kayak semacam perwakilan mereka Keluarga Wayne saat itu lagi ada di bioskop tengah kota Dan mereka mengedap-edap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang Saat itulah Thomas Wayne dan istrinya ditembak di hadapan Bruce oleh salah satu demonstran Arthur ditangkap polisi Dan di sepanjang jalan dia melihat demonstran makin ricu sampai ngehancurin semua hal yang ada di jalan Tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh sebuah ambulans Yang ternyata dibawa oleh salah satu demonstran untuk membebaskan Arthur Semua demonstran nyuruh Arthur naik ke atas kap mobil karena mereka menganggap kalau Arthur adalah pemimpin mereka Akhirnya Arthur mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang dia idam-idamkan selama ini Beberapa waktu kemudian terlihat kalau Arthur sekarang jadi pasien di rumah sakit jiwa Arkham Dia ketemu sama seorang pegawai baru dari dinas sosial yang baru Di tengah obrolan Arthur ketawa sendiri Pegawai tersebut ingin Arthur menceritakan jokersnya Tapi Arthur bilang kamu gak bakal ngerti Beberapa menit kemudian terlihat Arthur lari keluar dari ruangan tersebut Dan di kakinya banyak darah Yang mengindikasikan mungkin dia ngebunuh pegawai dinas sosial itu juga ya Dan film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!